Pemirsa banyak APK milik peserta pemilu di Kabupaten Muara Inim yang menyalahi aturan. PKPU dan juga PERDA Bawaslu berharap peserta pemilu harus patuh terhadap aturan yang berlaku. Tahapan pemilu saat ini sudah masuk masa kampanye. Meski belum masuk saat kampanye akbar, penyerta pemilu sudah banyak menyebabkan alat peraga kampanye atau APK di berbagai tempat di kawasan Muara Inim. Pemasangan APK milik peserta yang merupakan calon legislatif DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Kota, dan DPD serta calon presiden dan wakil presiden yang menyalahi aturan, terutama bagi peserta calon legislatif. Selaku Ketua Badan Pengawas Pemilu Muara Inim, Zainuddin memperingatkan kepada seluruh peserta pemilu untuk menurutkan sendiri APK mereka yang dikira menyalahi aturan letaknya. Begitu salah menurut Peraturan Komisi Penyelenggara Pemilu atau Peraturan Daerah yang ada di Muara Inim. KPU mengatur APK sesuai dengan bentuk ukuran dan letak APK, sedangkan Perda sendiri melarang APK berada di kawasan perkantoran dari pemerintahan, lokasi pendidikan, rumah ibadah, fasilitas umum, dan pohon. Tempat-tempat yang dilarang, tempat-tempat pendidikan, kesehatan, tempat pemerintah, maupun fasilitas umum lainnya, termasuk juga yang dilanggar terkait perda, kalau Moara Inim itu perda nomor 6 tahun 2019. Kami cek di lapangan banyak sekali yang sudah memasang di luar aturan. Nah itu kami sudah membuatkan himbawan kembali ke partai politik, termasuk juga ke jajaran kami penuasam untuk lokasi nasi dengan pihak-pihak BPP untuk segera diteritipkan. Jika himbawan dari Bawaslu tak diindahkan, Bawaslu bersama pihak terkait akan melakukan penertiban terhadap APK yang dianggap melanggar aturan. Tindakan ini dilakukan agar peserta pemilu tetap mentaati aturan yang ada.